Allahu akbar, Allahu akbar Saya Pak Ustadz, sudah puasa Ramadan Kok tidak ada rasa takut ya Tambah puasa Senin-Kemis Senin-Kemis, Senin-Kemis, Senin-Kemis Sudah puasa Senin-Kemis, kok tidak takut juga ya Puasa Nabi Daud 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 Kalau begitu saya ambil genap-genapnya Yang penting ya Suhu yauman puasa satu hari Makan satu hari 2, 4, 6, 8, 10, 12 Genapnya atau ganjilnya ambil puasa Menanamkan rasa takut kepada Allah SWT Orang yang suka ngomongin bicara aib orang lain Pada saat dia puasa Dijamin tidak akan mau Ngomong nggak mau Ngirim share kata-kata yang tidak layak pun tidak mau Kenapa? Saya sedang puasa Kabarnya anak Asyianu gini-gini Saya sedang puasa Jangan bicara aib orang lain Stop Kalau mau ntar habis buka Kita lanjutkan Artinya rasa takut kita limited Dibatasi oleh takbiratul ikhram sampai salam Dibatasi dari sejak makan sahur sampai buka Maka ada peluang untuk takut yang lebih panjang Tanggal 8 hari tarwiyah Tanggal 9 hari arafah Tanggal 10 hari nahar Nyembelih kambing Untuk Kurban 11, 12, 13 Hari tasrik 3 6 hari Apa yang terjadi selama 6 hari? Orang takut mencabut bulu hidung Karena kalau bulu-bulu di badan copot Dia harus bayar dam Orang takut menggaru kepala Karena sampai rambutnya copot Gugur Rontok Maka dia bayar dam Orang takut Tadi habis berniat Labaiqallah Humma ajar Aku sambut panggilanmu melaksanakan ibadah haji Tiba-tiba Ada sisa makanan Daging dalam gigi Dia mau congkel Tidak ada dongkera Lalu dia ambil duri Dari pohon korma Yang ada di makkah Tidak boleh Mencabut tanaman Kena dam Nampak burung merpati Ketika di Indonesia Suka nembak burung merpati Ketika kelihatan upahnya Betul Dia lempar sendal yang satu Mati satu ekor burung merpati Tidak boleh Selama berapa? Dari sejak dia berkata Labaiqallahumma umrah Labaiqallahumma ajak Sampai dia tahallul Potong rambut Maka negeri itu disebut dengan haram Minal masjidil aram Dari tanah haram Nama tanahnya Tanah haram Nama masjidnya Masjidil aram Nama bulatnya Bulat haram Zulqadah Zulijjah Muharram Rajab Ada apa? Di saat itu Orang sedang mengharamkan yang halal Istrinya halal Tapi pada saat disitu Haram Sampai engkau tawaf Ifadah Makan Halal Tapi pada saat puasa Dia menjadi haram Sampai engkau mendengar azar maghrib Maka orang Islam Ditanamkan dalam dirinya Mendidik generasi terbaik Ada Haram Sekarang orang kan berkata Haram Kata haram itu sekarang ada Bukan berarti tidak ada kata haram Hanya saja penempatannya Haram Kapan Kapan? Kalau sedikit Kalau banyak Makhrib Ustaz Apa hukum Bunga Beng Haram Ulama Gimana pendapatnya Ustaz? Pokoknya haram Gak ada tawar-penawar Gimana kalau Ustaz Kami kasih setengah Sebenarnya Ulama tidak sepakat Dalam Ustaz Ada perbedaan Masjid Menurut Hanafi Sudah masuk ke celah Itu ada saja Mana rasa takutmu Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi yang kita lihat saat ini Fenomena Beberapa bulan terakhir Kita dilelahkan Dengan pemimpin-pemimpin Kapir Maka sebenarnya Allah ingin menunjukkan Kepada kita semua Bahwa generasi ini Tidak takut Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Apakah dia Profesor Doktor Kiyai Buya Apakah dia yang Selama ini Disematkan Kata Andir Ulama Tapi takut Itu tidak ada Maka Allah Mau menunjukkan Memperlihatkan Kepada kita semua Yang dikatakan Ulama itu siapa Itulah yang ada Dalam Al-Quran Yang takut Kepada Allah Itulah yang layak Disebut sebagai Ulama Ulama Bukan anggota Mu'i Ulama Bukan orang NU Perti Muhammadiyah Ulama Bukan yang belajar Di Mesir LCMA Profesor Doktor Filosofi PhD Ulama Adalah Orang yang Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Khabis Kotor Tayyib Baik Ketika kita Tidak uji Bercampur Antara yang Khabis Dengan Tayyib Maka Allah Uji Aku uji dia Kalau kita gali Tanah Di belakang rumah Kita Lalu ketemu Satu bongkah Hitam Kita tidak tahu Yang hitam ini Apakah batu Apakah arang Apakah Busi putih Apakah emas Apakah pera Maka untuk Mengujinya Hidupkan api 100 derajat Celcius 1000 derajat Celcius Bakar Dia Begitu kita Bakar Satu Dua Tiga Jam Melelelah Hitamnya Hilang Yang muncul Warna Kuning Keemasan Berarti dia Emas Simpan Tapi kalau Engkau sudah Bakar Tiga hari Tiga malam Dia tetap Hitam Buang Dia batu Gilingan Banyak Banyak Di rumah Artinya apa Diuji Maka Allah Kirimkan Berbagai macam Ujian Untuk Memperlihatkan Ini penghuni Surga Ini penghuni Neraka Memisahkan dirilah Kalian Wahai pelaku-pelaku Dosa Begitu juga Allah akan Tunjukkan Ini khabis Ini tayyib Khabis Kalau yang baik Tayyib Tayyib Artinya baik Eh di tempat kita Malah Tayyib pun Tidak baik Jarang pulang Tayyib Maka Mendidik Generasi ini Menjadi Generasi Terbaik Adalah Dengan Ramadan Fahami Ramadan Dengan Baik Satu Ramadan Menanamkan Rasa Takut Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Setiap bulan Dalam Islam Itu ada Maknanya Muharram Bulan Haram Rajab Bulan Mulia Rajab Diambil dari Kata Tarjib Rajaba Tarjib Tarjib Padanan Katanya Ta'zib Artinya Agung Dan Mulia Dhul Punya Hijah Haji Dhul Hijah Bulan yang Punya Haji Karena Di dalam Itu Ada Haji Saya Enggak Puasa Sunat Tapi Menghalang Kamera Dhul Dhul Punya Ka'adah Duduk Dhul Ka'adah Bulan Punya Duduk Duduk Apa Maksudnya Karena Pada Bulan Dhul Ka'adah Semua Orang Duduk Tidak 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 Menghunuskan Pedang Tombak Anak Panah Perang Tidak 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 Duduk Jangan Ada Perang Karena Jama'ah Haji Sedang Pulang Safar Kosong Artinya Kosong Dari Segala Perbuatan Dosa Maka Ramadhan Diambil Dari Kata Ram 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 Artinya Panas Ram Ram Panas Kenapa Disebut Panas Karena Kalau Kita Mau Menghilangkan Karat Yang Melekat Pada Besi Harus Dibakar Dengan Api Yang Panas Berkarat Pakai Kertas Pasir Pakai Brasu Pakai Asam Jawa Yang Dicampur Dengan Cuka Bisa Tapi Kalau Sudah Karatnya Hebat Maka Dimasukkan Kedalam Nemu Busi Panjang Pedang Bekas Samurai Jepang Dulu Yang Menjajah Indonesia Lalu Kemudian Dibakar Dalam Busi Yang Panas Setelah Dia Merah Menyala Dipukul Ke Lantai Satu Kali Pukul Rontok Karat Ramadhan 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 Panas Kenapa Ramadhan Disebut Panas Karena Kita Yang Selama 11 Bulan Ini Syawal Zul 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 Aijjah Muharram Safar Rabi Rahal 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 Selama 11 Bulan Ini Kita Adalah Besi Yang Berkarat